Lentera maut jelit tujuh. Akan tetapi, ada lagi seorang-orang lain yang ikut menjadi terkejut waktu mendengar kakek Li menyebut si iblis penyebar maut tadi. Orang itu adalah si tamu laki-laki yang membawa bungkusan pakaian. Dia terkejut sampai dia ikut menatap kakek Li, kemudian ganti dia mengawasi kakek Au. Sekilas sinar matanya mengandung rasa benci yang bercampur dengan kemarahan dan penasaran. Bagaimana dia mengetahui bahwa dia telah diperkosa oleh si iblis penyebar maut? Terdengar kakek Au menanya. Nada suaranya perlahan, akan tetapi terdengar cukup tegas. Ya, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa dia diperkosa oleh si iblis penyebar maut? Bukankah katanya dia dibius sampai pingsan? Tanda tanya Cien Sutai ikut menanya sehingga menunda Li Huihou menyambung cerita. Akan tetapi biarawati yang cantik jelita itu tidak menunda langkah kakinya selagi mereka menyusuri jalan sunyi, sebab mereka sudah berada di luar kota raja. Aku kira pertanyaan Sutai tidak perlu aku jawab. Sahut Li Huihou sambil buru-buru dia mengejar biarawati yang muda usia itu, sebab tadi dia menunda langkah kakinya karena menduga biarawati yang cantik jelita itu akan menunda jalan. Selekas dia sudah berada di sisi biarawati yang muda usia itu maka Li Huihou melengkapi perkataannya, aku tadi mengatakan bahwa aku tidak perlu menjawab pertanyaan Sutai, sebab si kakek Lu yang akan menjawab pertanyaan si kakek Au sekali lagi Cien Sutai perlihatkan senyumnya yang bisa memikat hati selusin perjaka, namun dia tidak mengucap apa-apa sebaliknya dibiarkannya Li Huihou menyambung bercerita. Sementara itu, di dalam hati si kakek Li sedang bertanya-tanya, ada arti apa lagi dalam nada suara pertanyaan si kakek Au akan tetapi, pada saat itu si kakek Li menjawab pertanyaan kakek Au, ada barang bukti pada Li Kim Neo, barang bukti apakah itu tanda tanya-tanya kakek Au cepat, terlalu cepat bahkan nada suaranya bagaikan mendesak, ingin cepat-cepat diberitahu. Eh, Au Hengkau ini lucu sekali. Kau perlihatkan kelakuan seperti seorang hakim yang sedang mendesak seorang tertuduh, si kakek Li berkata secara berkelakar, namun yang sekaligus sengaja mengulur waktu tidak lekas-lekas memberitahukan tentang barang bukti itu. Bagaikan orang yang baru tersadar, Au Lopek atau si kakek Au jadi tertawari yang disusul dengan suara tawa Li Lopek. Dua macam suara tawa yang masing-masing membawa makna berlainan. Kau ini ada-ada saja, sampai suara tawa seseorang kau nilai, kata Chie In Su Tai sambil dia menghapus keringat pada mukanya yang sebelah kanan. Li Hui Hou menunda langkah kakinya, memaksa Chie In Su Tai yang sekali ini jadi ikut berhenti, setelah itu baru Li Hui Hou berkata, Chie In Su Tai, biasanya kau gemar menyelidik, dari itu aku merasa perlu menceritakan sampai ke segala persoalan yang sekecil-kecilnya, oh, iya, benar juga, Sahut Yarawati yang muda usia itu, lalu keduanya meneruskan perjalanan mereka, dan Li Hui Hou menyambung kisah ceritanya. Kepada ayahnya, kemudian Li Kim Ngo pamitan hendak merantau, mencari laki-laki laknat atau si iblis penyebar maut, karena katanya dia hendak mengadu nyawa atau kalau perlu mati bersama dengan si iblis yang sudah memperkosa dia, Tunggu kau belum memberitahukan tentang barang bukti itu Chie In Su Tai yang menanya, bukan si kakek ou, dan dia memutus perkataan Li Hui Hou sambil dia menunda lagi langkah kakinya, memaksa Li Hui Hou jadi ikut-ikut berhenti, dan memberikan jawaban meskipun sebenarnya dia jadi keki, Su Tai, Kalau si kakek li cepat-cepat memberitahukan tentang barang bukti itu, maka akan sia-sia maksud perjalanannya yang hendak melakukan penyelidikan, haya kau benar juga. Akan tetapi-tetapi, kenapa tanya Li Hui Hou? Kau bikin aku jadi pusing kepala, Li Hui Hou tersenyum, bukan bersenyum. Dia tidak menghiraukan darawati muda usia itu yang katanya jadi pusing kepala atau kepala pusing dan meneruskan langkah kakinya yang tertunda tadi, sehingga berganti Chie In Su Tai yang harus buru-buru mengejar, supaya jangan ketinggalan mengikuti kisah cerita tentang Li Kim Nyo, kemana katanya dia hendak pergi tanya kakek ou. Sekali lagi dia perlihatkan lagak tidak sabar, ingin mengetahui persoalan Li Kim Nyo bahkan sampai kepada hal-hal yang sekecil-kecilnya. Katanya dia akan mencari si iblis penyebar maut di kota Ho Alem, sahut kakek li tanpa dia mengawasi muka si kakek ou, sebaliknya dia mengawasi papan catur. Ho Alem tanda tanya ulang kakek ou dengan nada suara menanya. Kau pernah datang di kota itu ganti kakek li yang menanya dan mengawasi muka kakek ou? Kakek ou menggelengkan kepala, akan tetapi di dalam hati sedang berkecamuk berbagai macam persoalan. Ho Alem merupakan suatu kota yang ramai. Lebih ramai lagi waktu dulu terjadi pengganyangan terhadap markas si iblis penyebar maut. Haya ao heng, kau kenapa aku kaget, eh, akaha, aku gerang waktu mendengar kau mengatakan si iblis sudah mati di ganyang. Memang, untuk sesaat tadi, waktu kakek li mengatakan markas si iblis penyebar maut di ganyang telah mengakibatkan kakek ou menjadi sangat terkejut sekali. Juga lelaki yang membawa bungkusan pakaian, ikut menjadi kaget, dan lelaki itu, bahkan tak bosan-bosan mengawasi kakek li dengan hati bertanya-tanya, adakah si kakek li ikut dalam aksi pengganyangan markas si iblis itu? Sementara itu, si kakek li bahkan meneruskan perkataannya yang lebih-lebih mendatangkan rasa heran tamu lelaki itu. Oh heng, kau ini benar-benar lucu. Aku tidak mengatakan si iblis sudah mati, sebaliknya kau mengatakan bahwa si iblis sudah mati. Apakah kau lebih mengetahui peristiwa ini daripada aku yang sedang menceritakan? Tetapi, tadi, tukas kakek ou, berusaha membantah, akan tetapi perkataannya diputuskan oleh kakek li, Aku tadi mengatakan sarang si iblis yang diganyang bukan si iblis yang diganyang, jadi si iblis masih gentayangan tanya kakek ou, seperti ingin menegaskan. Ya si iblis masih gentayangan dan masih terus menyebar maut nada suara kakek li berubah penuh rasa dendam. Kakek ou jadi terdiam. Lagaknya bagaikan seorang para jurid yang sudah kalah perang tak mampu melakukan perlawanan. Untung bagi dia saat itu datang seorang tamu, sehingga sempat kakek ou meninggalkan kakek li, buat dia melayani tamu yang datang itu. Kakek li membiarkan teman mainnya meninggalkan dia. Banyak yang dia sedang pikirkan di dalam hatinya, dari itu hanya sekilas dia mengawasai tamu yang baru datang tadi untuk kemudian dia menukar pandangan matanya, mengawasi tamu laki-laki yang membawa bungkusan pakaian, yang sejak tadi masih duduk di tempatnya dan pandangan mati mereka jadi bertemu lagi, sebab tamu laki-laki itu ternyata masih tetap mengawasi si kakek li, bahkan sambil menyertai senyumnya, namun kakek li tidak menghiraukan bahkan dia berlaku acuh dan tidak membalas senyum tamu itu. Di lain pihak si kakek ou kelihatan sedang bicara dengan tamu yang baru datang. Bicara yang cukup lama sehingga orang yakin bahwa yang dibicarakan bukan merupakan pesanan makan belaka. Akan tetapi, sayangnya tempat kakek li cukup jauh terpisah sehingga dia tidak mungkin ikut mendengarkan pembicaraan itu, dan tamu laki-laki yang membawa bungkusan pakaian, ternyata dia juga tidak sempat ikut mendengarkan, sebab pembicaraan yang dilakukan oleh kakek ou dengan tamunya, dilakukan dengan suara perlahan. Setelah selesai bicara dengan tamu yang baru datang itu yang ternyata bukan merupakan tamu yang hendak makan atau minum, maka ou lopek mendekati li lopek dan berkata, Li Heng, maafkan aku. Ada penjualan beras murah dari para petani yang baru milakukan panen. Aku terpaksa tinggalkan kau, tidak lama, jadi kau duduk saja tenang-tenang, Ah Heng yang nanti menjaga kedai melayani tamu. Sudah tentu kakek li tidak dapat merintangi kehendak kakek ou. Dari itu dia membiarkan si pemilik kedai itu pergi, dan dia ya tetap duduk di tempatnya, dengan arak yang menemani dia. Namun sekilas dia melihat ke arah Heng si orang dusun yang pada mulanya dia anggap menjadi tamu yang hendak memesan makan tadi. Menggunakan kesempatan selagi kakek ou tidak berada di tempatnya agaknya tamu laki-laki yang membawa bungkusan pakaian itu mendekati kakek li, akan tetapi dia harus batalkan kehendaknya, sebab mendadak datang dua tamu laki-laki yang kira-kira sebaya dengan dia dan yang ternyata memang dia kenal, EI, Tio Hyantue, kau juga ada di sini salah seorang dari kedua tamu laki-laki yang baru datang itu bersuara menyapa. Oh, Chiu Toako, silahkan kalian duduk di sini, undang tamu laki-laki yang batal mendekati kakek li, dan dari pembicaraan mereka, si kakek li mengetahui bahwa yang disebut Chiu Toako itu bernama Chiu Beng San, sedangkan teman seperjalanannya bernama The Huxin, dan laki-laki yang sudah lama berada di kedai itu bernama Tio Kun Leong, DWKZ, X, Hent, dengan ketiga tamu laki-laki yang sedang duduk bercakap-cakap itu kakek li hanya pernah mendengar perihal nama Tio Kun Leong, namun baru hari itu dia melihat orangnya. Tempat ketiga tamu itu duduk cukup jauh terpisah dengan letak tempat duduk kakek li, dari itu tidak seluruh pembicaraan mereka yang dapat didengarkan oleh kakek li, antara lain mengenai terjadinya suatu peristiwa di kota Tio Chiu. Hasrat hatinya ingin benar kakek li mendekati meja Tio Kun Leong bertiga, bahkan ingin dia ikut bicara dan ikut. Memberikan penjelasan sebab dia merasa lebih mengetahui tentang peristiwa di kota Tio Chiu yang sedang mereka bicara. Akan tetapi, mengingat dia sedang menghadapi urusan yang dia anggap lebih penting, maka dia batalkan niatnya untuk mendekati meja tempat Tio Kun Leong bertiga, sebaliknya dia tetap duduk di tempatnya, menunggu kembalinya kakek O sambil tak bosan-bosan diminumnya araknya. Di pihak Tio Kun Leong, setelah kedua kawannya selesai bersantap, maka mereka berkemas hendak meninggalkan kedai kakek O. Sesaat sebelum berangkat, kakek li memerlukan mengawasi ke arah tiga tamu laki-laki itu dan sempat kakek li melihat Tio Kun Leong bersenyum sambil manggut tanda pamitan. Sekali lagi kakek li bersikap acuh seperti orang yang tak kenal, sedangkan di dalam hati dia bertanya-tanya apakah mungkin Tio Kun Leong kenal dengan dia? Hampir setengah jam, sejak kepergiannya Tio Kun Leong bertiga, kakek li masih duduk menunggu. Kemudian dia kelihatan girang waktu dilihatnya kakek O tiba dengan membawa sekarung beras, yang dipanggul oleh seorang petani bertubuh kokoh kuat, kuat benar orang itu dia mengangkat sekarung beras, padahal jalan yang kalian tempuh bukannya dekat, kata kakek li di waktu kakek O sudah mendekati dan duduk di tempatnya. Dia memang kuat namanya Akong, tetapi bagaimana li heng mengetahui bahwa jarak perjalanan kami bukannya dekat? Tanda tanya bertanya O lopek sambil dia perlihatkan senyumnya, akan tetapi senyuman itu tidak sempat dinilai oleh si kakek li. Aku lihat peluhnya yang banyak keluar, dan pakaian kau juga basah dengan peluh bercampur di bu, sahut li lopek yang ikut perlihatkan senyumnya. Akaha ternyata li heng berbakat untuk menjadi seorang penyelidik kakek O berkata secara berkelakar, lalu dia meneruskan perkataannya. Koma bagaimana kalau kita makan dulu, bagus, aku memang sudah lapar sahut kakek li. Kakek O mencegah waktu kakek li hendak bantu menyediakan makanan. Dia mengatakan tidak perlu sebab masih ada aheng yang membantu kedai itu. Aheng biasa membantu, kalau melihat banyak pengunjung di kedai ku. Bayarannya buat dia cukup dua kali makan dan kakek O tertawa lagi, diikuti oleh kakek li. Sehabis makan siang, kedua kakek itu mempersiapkan lagi papan catur mereka, dan kembali keduanya bertanding mengulang permainan tadi yang terputus setengah jalan dan di tengah permainan itu maka kakek O berkata kepada kakek li. Li Heng kalau kau tidak keberatan, aku ingin diengarkan kau teruskan ceritamu tadi, pada bagian yang mana tanda tanya-tanya kakek li dengan nada suara yang wajar, pada bagian, semuanya. Ya semuanya, sahut kakek O. Baik, sahut kakek li singkat akan tetapi lebih dulu diminumnya aratnya, juga kakek O ikut eminum. Li Kim Nyo meninggalkan ayahnya lebih dari setahun lamanya padahal peristiwa pengganyangan markas si iblis penyebar maut di kota Ho Alem sudah lama tersiar bahkan sampai dilupakan orang. Pada mulanya ayahnya Li Kim Nyo, menganggap anaknya ikut serta di dalam aksi pengganyangan itu, dan tewas dalam pertempuran. Akan tetapi pada suatu hari Li Kim Nyo pulang dan mengatakan dia tidak ikut di dalam aksi pengganyangan itu, dan dia pulang dengan membawa seorang bayi, anaknya hasil benisi iblis penyebar maut yang memperkosa dia, apa? Jadi dia mendapat anak, tanya kakek Owi bagaikan tidak percaya dengan perkataannya kakek li. Ya, Li Kim Nyo mendapat anak, sebagai hasil perbuatan maksiat si iblis penyebar maut, sahut kakek Li, dan sekilas sepasang matanya bersinar menyalah sempat dilihat oleh kakek Owi, akan tetapi tidak diperhatikan sepenuhnya oleh kakek Owi yang sebaliknya telah mengajukan pertanyaan lagi, yakinkah kau bahwa anak itu adalah anak, anak si iblis? Heeh, Oh Heng, kau kumat lagi. Mengapa kau mengharuskan aku yang merasa yakinkan bukan aku yang melahirkan bayi itu? Tanda tanya sahut kakek Li secara berkelakar, padahal di dalam hati terlalu banyak yang sedang dia pikirkan, dan damdiam dia memperhatikan setiap lagak dan sikap kakek Owi. Oh, akan tetapi yakinkah dia bahwa anak itu, desa kakek Owi yang tidak menghiraukan teman mainnya sedang bergurau? Tentu saja dia yakin. Tidak pernah ada tanda-tanda dia hamil selagi dia bersama suaminya dan sejak terjadinya peristiwa dia diperkosa, dia tidak pernah bertemu dengan suaminya yang menghilang, kakek Li menunda lagi ceritanya. Diminumnya araknya akan tetapi dia melirik ke arah pintu, sebab waktu itu sedang memasuki seorang laki-laki yang berpakaian seperti seorang guru ilmu silat berumur kira-kira 40 tahun lebih ditemani oleh dua orang pengemis muda yang usianya sekitar 30-an. Li Heng kenal dengan mereka tanya kakek Owi yang juga melihat masuknya tiga tamu itu akan tetapi dia membiarkan sebab ada Aheng yang mewakilkan dia. Tidak, akan tetapi aku lihat pengemis-pengemis muda itu bukan sembelarang pengemis, sahut kakek Owi, terdengar perlahan dia berbicara agaknya khawatir kalau didengar oleh ketiga tamu yang baru datang itu. Memang aku yakin kedua pengemis muda itu merupakan orang-orang Kepang sahut kakek Owi juga dengan suara perlahan, Kepang adalah persekutuan kaum pengemis atau orang-orang gelandangan. Persekutuan Kepang besar pengaruhnya terlebih di saat terjadinya pergolakan perjuangan melawan pemerintah penjajah Mongolia, lebih baik kita jangan campur dengan urusan mereka, dan kita teruskan pembicaraan kita kata kakek Li tanpa dia menghiraukan ketiga tamu itu, yang juga sedang mengawasi kakek Li berdua kakek Owi. Benar, sahut kakek Owi merasa setuju, akan tetapi diam-diam sepasang matanya melirik ke arah ketiga tamu-tamu yang baru datang itu. Titik. Li Kim Nimar mengatakan kepada ayahnya bahwa dia terhalang di tengah perjalanan, kena penyakit, sampai kemudian dia hamil dan melahirkan bayinya. Sedangkan kedatangannya katanya dia hendak menitipkan bayinya kepada ayahnya, sebab akan terus hendak mencari ayah si bayi buat menuntut balas. Koma selama 16 tahun bayi itu ditinggalkan ibunya dan bayi yang sudah berubah menjadi darah remaja yang cantik dan manja itu, mendapat didikan ilmu silat dan ilmu surat dari kakeknya. Dan secara tiba-tiba Chie In Sutai memutus cerita yang dituturkan oleh Li Huihou, karena Biksoni yang muda usia itu merasa ada bagian yang dia tidak mengerti. Tunggu kau tadi menceritakan bahwa Li Kim Nimar hamil karena perbuatan si iblis penyebar maut, kemudian kau mengatakan bahwa umur anaknya Li Kim Nimar mencapai 16 tahun, jadi, peristiwa perkosaan itu tentunya terjadi pada 16 tahun lebih yang lalu, sedangkan setahu aku, pada waktu itu si iblis, ganti Li Huihou yang kemudian memutus perkataan darawati yang cantik jelita itu. Sabar dulu, Sutai, masih cukup panjang cerita yang bakal aku tuturkan. Memang benar pada waktu itu belum atau tidak dikenal adanya si iblis penyebar maut, sebab waktu itu orang hanya kenal dia sebagai Han Bie Kau Ju yang menjadi pimpinan dari orang-orang Han Bie Kau. Han Bie Kau Ju terkenal pandai menyamar, akan tetapi dia terus menjadi orang buronan dari para pendekar penegak keadilan, sampai kemudian muncul si iblis penyebar maut, dan tidak banyak orang-orang yang mengetahui bahwa si iblis ini sebenarnya wujud penyamaran dari Han Bie Kau Ju. Kalau Sutai tak percaya atau masih belum mengerti, silahkan Sutai bakal kisah Chang Hawe Al-Yahiyab, sialan tanda seru Chie In Sutai memaki dan bersenyum, lalu secepat itu juga dia mengucap kata-kata Omi Tsu Huk di dalam hati, dan membiarkan Li Hui Hou meneruskan cerita koma darah remaja yang manja itu diberi nama Li Siulan, dan kepada kakeknya dia selalu menanyakan tentang ayah dan ibunya, sedangkan Seng kakek selalu mengatakan bahwa Seng ayah sudah marhum, sedangkan Seng ibu sedang pergi merantau. Darah remaja yang manja itu kemudian memaksa si kakek, memaksa mengajak mencari ibunya sedangkan si kakek yang memang memanjakan cucunya lagi pula si kakek juga sangat memikir nasib anaknya, maka dia memenuhi kehendak cucunya sehingga terjadi mereka melakukan perjalanannya tanpa arah tujuan yang direncanakan, sebab mereka tidak mengetahui di mana kira-kira Li Kim Nimao berada. Kakek Li terpaksa harus menunda ceritanya, sebab dia harus memperhatikan kedudukan biji caturnya. Pada mulanya dia berhasil mengatur penyerangan yang bertubi-tubi akan tetapi belakangan dilihatnya lawannya dapat memperbaiki pertahanan, bahkan sebaliknya dia harus mengorbankan beberapa biji caturnya sebab dia selalu membuat suatu jalan kecerobohan karena pemusatan pikiran pada cerita yang sedang dia tuturkan. Bagus Li Heng, hari ini aku harus berikan pujian kepada kau. Bukan main serangan-serangan yang kau lakukan kakek O justru memberikan pujian lalu dia mengajak kakek Li minum araknya. Kakek Li ikut minum dan dia meneruskan lagi berbicara, darah remaja yang manja itu sebelumnya tidak pernah melakukan perjalanan jauh. Juga si kakek untuk waktu yang lama tidak pernah meninggalkan rumahnya sehingga kedua-duanya bagaikan seng kodok di dalam sumur yang baru melihat dunia, hampir di setiap kota mereka kelihatan terpesona dengan berbagai macam keramaian dan setelah sekian lamanya mereka belum berhasil menemui jejak Li Kim Niu, maka si kakek memutuskan akan mengunjungi kota Teochew, mencari keponakannya yang bernama Li Hui Hou. Oh, jadi kau orang Teochew tanda tanya kata Chie In Su Tai yang sekali lagi jadi memutus perkataan Li Hui Hou, selagi mereka masih meneruskan perjalanan mereka, menerobos teriknya sinar matahari. Sementara itu Li Hui Hou manggut memenarkan, akan tetapi sengaja dia menanya. Memangnya kenapa tanda tanya akaha, tidak apa-apa. Pasti kau pintar masak sebab orang-orang Teochew memang terkenal pandai masak. Li Hui Hou merasa heran sampai dia menunda langkah kakinya. Seingat dia tidak pernah dia masak buat biarawati yang muda usia itu dan tidak pernah pula biarawati yang cantik jelita itu melihat dia masak. Jadi bagaimana mungkin dia dikatakan pandai masak? Sebaliknya Chie In Su Tai hanya bersenyum tidak menghiraukan rasa heran dari teman seperjalanannya, dan dia bahkan mendahului meneruskan perjalanan mereka. Sementara itu terdengar suara seseorang yang berseru ketika Kakek Li tadi menyebut nama Li Hui Hou si macan terbang. Demikian seru seorang itu, bukan suara si Kakek Owakan tetapi suara tamu yang datang bersama kedua pengemis muda tadi. Agaknya ketiga tamu itu sejak tadi ikut mendengarkan cerita Kakek Li dengan penuh perhatian. Mereka diam mendengarkan waktu Kakek Li menyebut nama-nama Li Kim Nyo dan Li Siulan, akan tetapi waktu mendengar Kakek Li menyebut nama Li Hui Hou, maka tak tertahankan lagi tamu laki-laki yang berpakaian sebagai guru silat itu perdengarkan suaranya. Serentak Kakek Li dan Kakek Ow jadi mengawasi ke arah meja tempat. Tiga tamu itu duduk dan laki-laki berpakaian seperti guru silat itu justru sedang bangun dari tempat duduknya melangkah ke depan mendekati tempat Kakek Li dan Kakek Ow duduk. Untuk kemudian dia memberi hormat dan berkata, Sia Otei bernama Go Dun Heng dari Dusun Cui Lok Chun. Tadi Sia Otei mendengar Lo Chiampue menyebut nama Li Hui Hou, Kenalkah Lo Chiampue dengan liatanda tanya? Kalau saja waktu itu ada yang memperhatikan sepasang sinar metu Kakek Ow, tentu orang akan melihat betapa sinar metu itu menyala penuh dendam dan menahan rasa marah, waktu Go Dun Heng mendekati dan ikut bicara. Sayangnya pada waktu bicara, pandangan metu Go Dun Heng ditujukan kepada Kakek Li yang dia ajak bicara, dan Kakek Li pada waktu itu juga sedang mengawasi Go Dun Heng. Sementara itu, Cie In Su Tai ikut menunda langkah kakinya waktu mendengar disebutnya nama Go Dun Heng, akan tetapi dia rawati yang muda usia itu batal menanya, karena melihat teman seperjalanannya perlihatkan muka tidak senang kalau ceritanya diganggu. Kakek Li perlihatkan senyuman selama dan sesudah Go Dun Heng bicara, setelah itu baru dia yang ganti berkata, Sayang sekali, aku sendiri tidak kenal dengan orang yang bernama Li Hui Heng itu. Aku hanya sedang bercerita mengenai seseorang lain. Kenalkah Go Hyantit dengan orang yang bernama Li Hui Heng itu? Laki-laki yang mengaku bernama Go Dun Heng itu perlihatkan wajah muka menyesal. Dia masih berdiri sementara kedua Kakek Li dan Kakek Ow tetap duduk di tempat mereka. Di dalam hati Go Dun Heng merasa mendongkol karena dia tidak diundang atau dipersilahkan duduk. Akan tetapi dia berkata waktu mendengar pertanyaan Kakek Li, aku dan Li Hui Heng bersahabat akrab. Saat ini kami justru sedang menuju ke kota Tio Chiu menemui sahabatku itu, Oh! Kakek Li bersuara tidak disengaja, akan tetapi dia tidak mengucap kata-kata lain sehingga Go Dun Heng yang berkata lagi, Kalau Lo Chiampoet tidak kenal dengan sahabatku itu, maka maafkan saja bahwa aku telah mengganggu kalian. Dan Go Dun Heng mohon diri untuk dia kembali ke tempatnya. Orang yang aneh. Lain orang lagi cerita, dia ikut campur. Kakek Li menggerutu seperti pada dirinya sendiri, akan tetapi cukup didengar oleh Kakek Ow bahkan terdengar juga oleh laki-laki yang mengaku bernama Go Dun Heng, yang saat itu belum sampai di tempat duduknya. Dia bukan orang aneh, dia bukan si golok maut dari si Gak Hun Kun Bun golongan huruf Heng. Chie In Sutai ikut menggerutu tanpa dia menghentikan langkah kakinya, bahkan tanpa dia melihat atau mengawasi teman seperjalanannya. Sutai kenal dia tanda tanya-tanya Li Hui Heng, juga tanpa menghentikan langkah kakinya. Mengapa tidak, sayangnya dia telah binasa sehingga dia tidak sempat lagi turut mengganyang markas si iblis penyebab maut, waktu melakukan kegiatan persekutuan Tian Tok Bun. Li Hui Heng jadi terbelalak sehingga dia menghentikan langkah kakinya, dan dia menanya lagi, T.W. Atu Go Dun Heng sudah binasa tanda tanya benar, apakah kau tidak mengetahui langkah kakinya? Li Hui Heng menggelengkan kepala, dan berkata, Coba Sutai ceritakan titik mengapa sampai dia binasa tanda tanya-hal apakah kau mau bercerita tentang Lentera Maut atau kau mau aku bercerita mengenal si Golok Maut. Sebaiknya kau selesaikan dulu cerita mengenai Lentera Maut, setelah itu baru aku akan menceritakan tentang si Golok Maut, mengapa Li Heng bilang dia aneh. Yang dia lakukan adalah wajar, kata Kakek Owi yang jadi tersenyum. Bagaimana tidak aneh? Dia bilang dia bersahabat dengan Li Hui Heng, nyatanya dia menanya pada lain orang tentang Li Hui Heng, sahut Kakek Owi yang perlihatkan lagak seperti merasa tidak puas. Barangkali dia ingin bersahabat dengan Li Hui Heng, buat apa bersahabat dengan orang semacam dia. Selagi orang masih berada dan sedang dalam kesukaran di kota Tiochu dia tidak mau datang, sebaliknya orangnya tidak ada baru, dia mau datang, si Kakek Li berkata lagi, tetap dengan perlihatkan lagak seperti orang yang merasa tidak senang. Sebaliknya sepasang metu Godun Heng jadi terbelalak, waktu dia ikut mendengar perkataan Kakek Li itu. Juga kedua pengemis muda yang menjadi teman seperjalanannya. Mereka tidak dapat menguasai rasa kaget mereka akan tetapi mereka duduk diam di tempat sebab menganggap Kakek Li adalah seorang yang bersifat aneh. Koma maksud Li Heng bahwa orang yang bernama Li Hui Heng itu sudah tidak ada lagi di kota Tiochu? Siapakah dia sebenarnya? Tanda tanya-tanya Kakek Owi yang ikut merasa heran. Ceritaku kan belum habis, bagaimana Owi Heng memaksa aku bercerita dari akhir ke bagian awal. Tanda tanya Kakek Owi tertawa, membuat Kakek Li ikut jadi tertawa, batal marah-marah, sebaliknya Goulbun Heng bertiga seolah-olah merasa dipaksa untuk menambah pesanan arak sebab mereka ingin sekali ikut mendengarkan cerita si Kakek Li. Nah ini aku makan, sebagai gantinya aku berikan kau yang ini, kata Kakek Owi yang sudah meneruskan lagi bermain catur. Tidak mau. Aku lebih senang makan yang ini, sebab berarti urat nadimu aku gigit Kakek Li lalu minum araknya, diikuti oleh Kakek Owi, Sebagian besar dari penduduk kota Tiochiu merupakan pekerja-pekerja kasar yang kurang berpendidikan. Banyak di antara yang bekerja di perkebunan atau di pelabuhan sebagai kulit kasar, pada suatu hari penduduk kota Tiochiu ramai membicarakan tentang adanya sesuatu perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga pekerja namun tempat bekerja itu katanya jauh di luar kota Tiochiu. Koma kepada setiap calon pekerja yang mendaftarkan diri, sebelum diberangkatkan katanya akan menerima sebagian persekot dari upah mereka dan persekot upah itu boleh diberikan kepada keluarga si pendaftar yang berada di kota Tiochiu, atau boleh juga tentunya dibawa oleh si pendaftar kalau si pendaftar tidak mempunyai sana keluarga. Sebagai tempat untuk mendaftarkan diri katanya ada perusahaan konggoan yang berkantor di pelabuhan. Koma waktu itu di kota Tiochiu memang sedang banyak kaum laki-laki yang sedang menganggur, baik yang tua maupun yang muda. Panen di perkebunan banyak yang rusak dan di pelabuhan sedang berkurang perahu-perahu dagang yang singgah. Koma dengan demikian maka sangat banyak orang-orang yang mendaftarkan diri, bahkan tidak dapat diberangkatkan dalam satu perahu besar, sehingga perlu ditambah dengan beberapa perahu lain untuk mengangkut mereka ke tempat pekerjaan. Koma akan tetapi waktu hari pemberangkatan sudah tiba, ternyata persekot upah yang dijanjikan tidak pernah diberikan, sehingga serem tak para pendaftar itu menolak untuk diberangkatkan, meskipun mereka semua sudah berkumpul di pelabuhan, berbagai keributan atau kekacauan mulai terjadi antara pihak para pendaftar dan pihak dari perusahaan konggoan. Pihak pendaftar menghendaki persekot upah dibayar dulu. Mereka diberangkatkan, sedangkan pihak sebelum perusahaan konggoan mengatakan belum menerima uang dari perusahaan yang berkepentingan, memerlukan tenaga pekerja itu, dan pihak konggoan hanya berjanji akan membayar kepada keluarga pihak pendaftar sesudah para pendaftar itu diberangkatkan. Aduh panasnya! Keluh Cia Insutai ketika mereka baru saja memasuki sebuah desa yang lebih mirip dengan sebuah kota kecil yang ramai, dan Li Hui Hou lalu mengajak singgah di suatu kedai arak, buat mereka istirahat sambil melepas haus, adalah di saat terjadinya kekacauan itu, maka daramanja Li Siulan tiba bersama kakeknya, dengan maksud hendak mencari Li Hui Hou yang menjadi keponakan dari si kakek. Dan pada waktu keributan meningkat menjadi perkelahian antara pihak para pendaftar dengan pihak kausu atau tukang pukul perusahaan konggoan, maka tanpa memikir panjang Li Siulan ikut berkelahi, membantu pihak para pendaftar membuat sang kakek ikut juga berkelahi, sekedar untuk melindungi sang cucu, padahal memiliki kepandaya ilmu silat lumayan, tetapi dia sudah berusia tua, napasnya sudah pendek dan kurang latihan. Sedangkan sang cucu, meskipun dia masih muda dan bernafas panjang namun ilmu silatnya hanya sekedar dari hasil sang kakek, sehingga sang kakek dan sang cucu kena hajaran pihak para kausu yang berlaku galak dan ganas, eh, ini mau kemana tanda tanya-tanya kakek Li waktu melihat lawannya salah langkah menjalankan biji caturnya, oh, maaf, sahut kakek oh, padahal dia sengaja memikin kesalahan, sebab kedudukannya sudah benar-benar terancam. Dia mengharap lawannya lengah tidak miliat, tetapi ternyata kakek Li cukup teliti meskipun dia main sambil bercerita. Koma dalam keadaan yang gawat bagi Li Siuluan dan kakeknya, maka tiba-tiba datang seorang pemuda yang menerobosarna pertempuran, mengamuk bagaikan seekor harimau, sebab sesungguhnya dia adalah keponakan si kakek yang bernama Li Hui Hou, si macan terbang yang benar-benar dianggap sebagai macan di kota Tiochiu. Muda usia Li Hui Hou kecil tubuhnya akan tetapi besar tenaganya dan gerak tubuhnya yang incah serta ringan, bagaikan dia benar-benar seekor macan yang dapat terbang, akah kau terlalu memuji dirimu sendiri, Cie In Su Tai menggerutu sambil dia bersenyum, sedangkan tangan kanannya memainkan mangkok arak yang sebagian isinya sudah diminum. Akan tetapi yang memuji itu kan bukan aku, sahut Li Hui Hou memelah diri. Habis siapa maksud kau tanya Cie In Su Tai? Si kakek Li yang sedang bercerita, hektometer Cie In Su Tai bersuara menggerutu, akan tetapi dia rawati yang muda usia itu membiarkan Li Hui Hou meneruskan bercerita dia mengamuk tanpa menggunakan senjata. Sepasang tangannya dapat menangkis dan mematahkan pentungan kayu dari lawannya dan sepasang kepalannya dapat memukul musuh sampai terpental sedangkan sepasang kakinya dapat melakukan tendangan berantai mengakibatkan musuh rubuh bagaikan pohon-pohon tumbang kena disambar geledek, sampai akhirnya datang pihak pemimpin perusahaan konggoan yang dengan kata-kata manis dapat mengatasi keadaan dan meredakan suasana keributan itu. Maka terjadi damai antara pihak perusahaan konggoan dengan pihak para pendaftar dan pihak konggoan yang memang benar-benar belum menerima keuangan dan hanya sanggup membayar sebagian kecil dari uang persekot yang dijanjikan namun pihak konggoan berjanji akan membayar sisa uang persekot kepada si macan terbang Li Hui Hou untuk kemudian Li Hui Hou yang akan membagikan kepada keluarga para pendaftar setelah para pendaftar itu diberangkatkan di kota Tio Chiu, Li Hui Hou menatap ibunya, lima, serta kakaknya yang bernama Li San Hou pada waktu itu sudah beristri dan mempunyai seorang anak lelaki yang baru berumur lima tahun kedatangan Li Siulan dan kakeknya sudah tentu sangat mengirangkan hati Li Hui Hou sekeluarga terlebih lima yang menjadi adik ipar dari si kakek akan tetapi mereka ikut cemas waktu mengetahui ibunya Li Siulan hilang tak diketahui kemana perginya di hadapan Li Hui Hou sekeluarga kakeknya Li Siulan tak memberitahukan perihal Li Kim Nyo yang telah diperkosa oleh si iblis penyebar maut iblis penyebar maut seru seseorang, dan seseorang itu lagi-lagi adalah yang mengaku bernama Go Bun Heng yang agaknya tak dapat membendung rasa kagetnya sedangkan kakek Au berdua kakek Li ikut menjadi terkejut sebab mereka mendengar perkataan Go Bun Heng yang diucapkan dengan suara keras dan kedua kakek itu perlihatkan muka heran karena Go Bun Heng lagi-lagi mendatangi meja mereka Lo Chiam Pue, maaf kalau aku mengganggu lagi akan tetapi tadi aku mendengar Lo Chiam Pue menyebut nama si iblis penyebar maut apakah Lo Chiam Pue kenal dengan dia tanda tanya nama si iblis penyebar maut aku tidak pernah menyebut nama si iblis penyebar maut bantah kakek Li, nada suaranya wajar, tidak mengandung kelakar dan tidak mengejek eh, maaf, tadi Lo Chiam Pue menyebut si iblis penyebar maut kenalkah Lo Chiam Pue dengan dia ulang Go Bun Heng yang meralat perkataannya kelihatan gugup dan mendongkol O-O-D-W-K-Z-H-N-D-O-O kalau ada tempat buat dia menyimpan kepalanya pasti Go Bun Heng sudah melakukannya sebab dia benar-benar sudah kehilangan muka kena dipermainkan orang padahal dia adalah seorang Chiang Bun Jin, seorang ahli waris dan ketua dari Partai Siga Kun Kun Bun golongan huruf Heng, dan di kalangan rimba persilatan nama Go Bun Heng dikenal sebagai Golok Maut T.W.A. T.W.A. Tung Go Bun Heng sebenarnya pernah menjadi pembantu yang dekat dengan Tio Susang seorang pejuang bangsa yang memimpin gerakan menentang kaum penjajah sampai kemudian T.W.A. Tung Go Bun Heng pernah merasa melakukan sesuatu kesalahan akibat Goloknya tidak mempunyai meta sehingga dia mengundurkan diri dan menetap di dusun Chui Lok Cun membuka rumah perguruan ilmu esilat Sekiranya TWA Cugo Bun Heng tidak teringat dengan kesalahannya tempo dulu, barangkali saat itu dia sudah membagi maut buat si kakek yang dia dengar bernama Lilopek itu Sekarang dia tak mau sembarang bertindak, dia belum yakin apakah Lilopek sedang permainkan dia, atau Lilopek memang beradat aneh seperti si Dewa Mabuk Cio Heng yang pernah dia kenal Dahulu, di dekat Dusun Cui Lok Cun atau tempatnya di atas Gunung Ciu Lok San, pernah dijadikan markas kegiatan si iblis penyebar maut yang waktu itu masih menamakan diri sebagai Han Bie Kau Chu Dan TWA Cugo Bun Heng merupakan salah seorang yang ikut dalam maksip pengganyangan markas si iblis oleh karena itu dia menjadi sangat terkejut waktu mendengar Si kakek Li menyebut si iblis penyebar maut Dalam anggapan Gou Bun Heng, apakah mungkin si iblis masih hidup? Apakah si iblis meraja lelah lagi? Kalau benar si iblis penyebar maut itu meraja lelah lagi, dia tentu akan membatalkan maksudnya yang hendak ke Tio Ciu Sebaliknya, dia akan mendahulukan urusan dengan si iblis penyebar maut yang harus dibasmi demi kepentingan masyarakat banyak Sedangkan urusan di kota Tio Ciu adalah untuk memenuhi permintaan seorang kawan, buat dia membantu si macan terbang Li Hui Hou Di lain pihak, si kakek Li dan kakek O sudah meneruskan lagi permainan mereka, bagaikan mereka tidak menghiraukan dengan si golok maut Gou Bun Heng yang waktu itu sudah kembali ke tempat duduknya Padahal di dalam hati kedua kakek itu, mereka sedang berpikir keras, namun masing-masing tidak mau memberitahukan entah apa saja yang mereka sedang pikirkan Eh, sampai di mana tadi aku bercerita tiba-tiba tanya kakek Li yang memecahkan keheningan HMM, sampai kakeknya Li Siulan tidak menceritakan perihal Li Kim Nghiou diperkosa, ya, sampai si kakek tidak memberitahukan bahwa Li Kim Nghiou telah diperkosa oleh si iblis penyebar maut tulang kakek Li Melengkapi perkataan kakek O yang tidak menyebut si iblis penyebar maut Koma si macan terbang Li Hui Hou bersumpah akan bantu mencarikan ibunya Li Siulan Akan tetapi dia mengatakan bahwa saat itu dia harus mendahulukan urusan masyarakat di kota Tio Chiu Dari itu si kakek harus menunggu bersama cucunya, sampai kemudian sesudah urusan di kota Tio Chiu selesai Baru si macan terbang Li Hui Hou ikut kakek dan cucunya buat mencari Li Kim Nghiou Titik dua hari setelah rombongan para pekerja berangkat, maka Li Hui Hou menerima sepucuk surat di dalam sampul Ditujukan buat dia dari perusahaan Konggoan, dan waktu Li Hui Hou membuka sampul surat itu Ternyata isinya hanya berupa undangan makan buat dia satu orang Dan jamuan makan itu diselenggarakan di rumah makan loktian yang terkenal mewah dan mahal harga makanannya Koma Li Hui Hou datang memenuhi undangan makan itu, akan tetapi dia tidak datang seorang diri Dia sengaja mengajak kakak dan pamannya yakni kakeknya Li Syurulan Mereka bertiga memakai pakaian sebagai orang-orang desa yang tidak mampu Dari itu mereka tidak mudah dibolahkan masuk di rumah makan loktian Kalau mereka tidak membawa surat undangan, kemudian di dalam surat undangan yang dibawa oleh Li Hui Hou Justru hanya berlaku untuk satu orang, sehingga sudah tentu seng kakak dan seng paman tidak dibolahkan masuk Kakek Li menunda ceritanya, sebab kelihatan dia harus berpikir keras menghadapi permainannya Dan dia minum lagi araknya, dengan diikuti oleh kakek O, sedangkan TWA Tugo Bun Heng dengan dua kawannya yang berupa orang-orang gelandangan Terpaksa ikut minum arak-arak mereka padahal mereka tidak sabar ingin mendengarkan cerita si kakek mengenai si macan terbang Li Hui Hou Orang yang mereka hendak temui di kota Tio Chiu Chia In Sutai terbatuk sampai ada sedikit arak yang berhambur keluar dari mulutnya Sebab selagi Li Hui Hou bercerita tentang pihak TWA Tugo Bun Heng bertiga yang menganggap si macan terbang berada di kota Tio Chiu Sebaliknya Li Hui Hou dua tidak menghiraukan dan pemuda ini meneruskan bercerita Sudah tentu si macan terbang Li Hui Hou membangkang memaksa hendak mengajak seng kakak dan seng paman ikut masuk ke dalam rumah makan Sehingga, sesaat terjadi keributan di depan rumah makan itu Sampai kemudian datang pemisah dari pihak perusahaan Konggoan yang memulahkan mereka bertiga masuk Tidak percuma di akras kepala seperti besi kata Chia In Sutai mengejek tapi menggurau Dan Li Hui Hou tetap tidak menghiraukan Sebaliknya pemuda ini meneruskan bercerita Para tamu yang sedang makan dan minum dengan ditemani oleh pelayan-pelayan wanita muda yang cantik-cantik Serem tak menunda makan dan perlihatkan muka menghina waktu mereka melihat ketiga tamu istimewa itu masuk Akan tetapi Li Hui Hou bertiga tidak menghiraukan sikap para tamu itu Sebaliknya mereka terus mengikuti seorang pelayan yang mengantar mereka Sampai ke suatu meja yang sudah disediakan akan tetapi masih kosong tanpa ada makanan dan minuman yang agaknya memang belum disediakan Li Hui Hou bertiga duduk menunggu dan menunggu Akan tetapi yang ditunggu tidak kunjung datang Membikin mereka menjadi gelisah Terlebih karena mereka duduk di meja yang kosong tanpa ada makanan ataupun minuman Sehingga mereka bertambah di EJ oleh para tamu lain yang membicarakan mereka Koma menghadapi keadaan seperti itu Maka Li Hui Hou yakin bahwa seseorang atau sekelompok orang-orang sedang mempermainkan dia Siapakah seseorang atau sekelompok orang-orang itu? Untuk di kota Tiochiu, nama si macan terbang Li Hui Hou sudah cukup dikenal sehingga tidak sembarang orang yang berani mempermainkan dia Dari itu Li Hui Hou berpikir bahwa di dalam urusan yang sedang dihadapi ini Pasti ada seseorang atau sekelompok orang-orang yang kuat segala-galanya Koma oleh karena memikir begitu Maka si macan terbang Li Hui Hou tidak meninggalkan rumah makan itu Seperti yang dikehendaki oleh kakak dan pamannya Sebaliknya dia perlihatkan kesabaran dan keulatan jiwanya Tetap menunggu tanpa menghiraukan ejekan tamu-tamu lain Sampai akhirnya muncul seorang lelaki berpakaian dari bahan sutera yang mahal harganya Yang datang dengan dikawal oleh empat perempuan muda yang cantik-cantik Dan lelaki itu perkenalkan diri sebagai wakil dari perusahaan Konggoan Namanya Nio Koan Nio Koan tiba-tiba kakek O memutus perkataan kakek Li Bagaikan dia teringat sesuatu Ya, Nio Koan, apakah O yang kenal dia kakek Li membenarkan dan balik menanya Tidak Akan tetapi aku seperti pernah dengar nama itu Hanya entah di mana aku lupa Hayaa, kau benar-benar lihai Hari ini aku menyerah kalah akan tetapi besok akanku balas kekalahanku ini Kakek Li tertawa dia berpikir bahwa kawan mainnya itu tentu sudah lelah Karena hari juga sudah lewat lohor dan dia lalu berkata Akan tetapi, apa sebab baru besok permainan diteruskan mengapa tidak nanti malam Li Hengks Nanti malam aku ada undangan di kampung Undangan itu merupakan rapat memilih ketua kampung Dari itu aku terpaksa pergi sendiri dan aku nanti ditemani oleh Aheng Sekali lagi kakek Li menjadi tertawa Dia pun merasa perlu beristirahat karena sudah terlalu lama duduk dan mengobrol Sementara itu TWA tu Go Dun Heng bertiga ikut berkemas Membayar harga makanan dan minuman Lalu hendak meninggalkan kedai nasi emiliknya kakek O Sekilas kakek Li sempat melirik Melihat muka si golok maut Go Dun Heng yang masih merasa penasaran Koma entah kemana dia pergi Dan entah apakah besok dia akan muncul lagi Pikir kakek Li di dalam hati Akan tetapi pada mukanya terlihat suatu senyum Senyum mengejek waktu TWA tu Go Dun Heng bertiga melirik ke arah dia Sampai lewat maghrib kakek Li pulas teridur Agaknya dia benar-benar merasa sangat lelah Atau mungkin karena usianya yang sudah tua Dan waktu dia keluar dari dalam kamarnya Dia hanya bertemu dengan Ah Heng Yang mengatakan bahwa kakek O sudah berangkat ke kampung Akaha katanya rapatnya malam akan tetapi sekarang dia sudah pergi Kata kakek Li yang seperti menggerutu Akan tetapi cukup didengar oleh Ah Heng Dan Ah Heng tidak menghiraukan sebaliknya Dia membiarkan kakek Li duduk seorang diri Karena dia masih sibuk dengan pekerjaan di dapur Ah Heng, apakah sudah lama kau membantu O lopek Tanya kakek Li yang memerlukan datang ke ruangan dapur untuk mendekati Ah Heng Ah Heng tidak segera memberikan jawaban Dia menunda pekerjaannya dan memerlukan mengawasi kakek Li Setelah itu dia berkata dengan acuh Sudah dua tahun, apakah sudah lama O lopek berdiam di tempat ini Sekali lagi Ah Heng menunda pekerjaannya Dan sekali lagi ia memerlukan mengawasi kakek Li dengan sinar metu yang kelihatan mengandung kebencian Setelah itu baru dia berkata Tetap dengan nada suara dingin Li lopek, pertanyaan kau ini Bukankah lebih baik kau ajukan langsung kepada O lopek Kakek Li merasa bagaikan terpukul Tanpa daya buat dia memelah diri Hanya di dalam hati ia menanya pada dirinya sendiri Mengapa sinar metu Ah Heng seperti mengandung sinar kebencian? Ah Heng, kau benar Akhirnya kakek Li berkata seperti menggerutu Dan ditinggalkannya Ah Heng yang sudah meneruskan pekerjaannya Dekat pintu kedai kakek Li berhenti sejenak Dilihatnya pintu itu ditutup Atau dipalang dari sebelah dalam Dia berdiri ragu-ragu Akan tetapi kemudian dibukanya pintu itu Dia berdiri seorang diri di muka pintu Sunyi keadaan jalan raya yang sudah mulai gelap Hanya ada pelita kecil dekat pintu kedai kakek O Berkelap-kelip kena tiupan angin pegunungan Benarkah kakek Li berada seorang diri dekat pintu kedai kakek O itu? Dingin, kakek Li menggerutu seorang diri Sambil dia merapatkan bagian leher bajunya Angin gunung memang dingin beda dengan angin laut Terdengar seseorang ikut bicara Dan seseorang itu mendekati tempat kakek Li berdiri Sehingga di lain saat kelihatan si golok maut Godun Heng yang bersenyum dan menyambung Bicara titik terlebih bagi Lilo Chiampoe yang sudah lanjut umur Haya, lagi-lagi kau, kakek Li menggerutu untuk perlihatkan rasa tidak puas Karena agaknya dia benar-benar merasa diganggu dengan kehadirannya si golok maut Lilo Chiampoe, agaknya kau benci benar terhadap aku Apakah aku mengganggu ketenangan kasih golok maut berkata lagi hilang senyum yang menghias di mukanya Kakek Li tak segera memberikan jawaban Dia mengawasi kebagian belakang ke dalam ruangan kedai dan sekilas dilihatnya kehadirannya Aheng Siapa bilang kau tak mengganggu ketenanganku? Apa kau tak tahu bahwa kami orang-orang tua lebih senang menyendiri Lebih senang mencari ketenangan dalam waktu kerja maupun dalam waktu Kerja apa yang Lilo Chiampoe sedang lakukan Si golok maut Godun Heng memutus perkataan kakek Li Agaknya dia tidak mengetahui kehadiran Aheng Karena Aheng berdiri terlindung daun pintu Haya kau lihat aku sedang melamun Masih kau tanya aku sedang kerja apa Lilo Chiampoe, tunggu aku belum selesai bicara Aku benci dengan orang yang suka memutus perkataan seseorang Dan aku benci dengan orang yang bawal yang terlalu banyak bicara, terlalu banyak menanya Kalau kau mau tahu sesuatu, kau cari sendiri, mengerti Sepasang mati si golok maut Godun Heng menjadi terbuka lebar Waktu dia mendengar ceramah kakek Li yang lebih merupai suatu teguran buat dia Sekilas dia membayangkan bahwa goloknya akan memperoleh mangsa yang berupa kepalanya si kakek yang galak itu Akan tetapi, akhirnya dia memutar tubuh hendak meninggalkan si kakek tanpa pamit Hanya dia menggerutu seorang diri, dengan suara yang cukup didengar oleh si kakek Malas bertanya, akan sesat di jalan Akan tetapi, apa mungkin dia cepat tahu atau, akaha sayang Kang Lam Hiap tidak melukiskan mukanya Di dalam hati kakek Li menjadi tertawa taksudahnya Melihat kelakuan si golok maut Godun Heng Seorang jago kawakan Seorang didengkot atau ketua suatu partai ilmu silat yang kenamaan Dan di dalam hati juga Cie In Su Tai ikut tertawa Tanpa diketahui oleh teman seperjalanannya Sehingga Li Hui Hou tidak menanya Sebab dia tidak mengetahui sebaliknya pemuda Ini memanggil seorang pelayan Membayar minuman yang mereka pesan Setelah itu mereka meneruskan perjalanan mereka Menuju ke kota Hang yang hendak kembali ke rumah si naga sakti Loh Sin Leong Sementara itu TWA Tugo Dun Heng meneruskan langkah kakinya Yang mengajak dia pulang ke tempat dia menginap bersama dua teman istimewanya Dua orang-orang gelandangan yang bukan sembarangan gelandangan Sebab mereka adalah dua bersaudara GWA Teng Kia dan GWA Teng Sin Murid-murid kesayangan dari si biang pengemis Pangcu, Pit Leng Hei Mereka sebenarnya sedang melakukan perjalanan menuju kota Tio Chiu Sebab TWA Tugo Dun Heng mendapat berita dari seorang temannya Yang mengatakan bahwa si macan terbang Li Hui Hou Sedang mendapat kesukaran dan memerlukan tenaga bantuan Dan akan tetapi waktu mereka bertiga singgah di kedai kakek Oh perhatian mereka menjadi terpikat dengan cerita si kakek Li Pada bagian yang menyangkut urusan Li Hui Hou Serta si iblis penyebar maut Dulu, atau belasan tahun yang lalu Waktu terjadi pengganyangan terhadap markas kegiatan si iblis penyebar maut Di sebuah pulau dekat kota Hoa Lem TWA Tugo Dun Heng yang ikut dalam aksi pengganyangan itu Pernah bertemu dengan seorang orang tua Yang anaknya diperkosa oleh si iblis penyebar maut Dan perempuan yang diperkosa itu katanya bernama Lika Im Niu Jadi jelas bahwa cerita si kakek Li Dan cerita Kang Lam Hiapong Tiong Kun merupakan satu kejadian yang sama Waktu itu Ong Tiong Kun sedang melakukan perjalanan menuju kota Hoa Lem Dengan didampingi oleh seorang pemuda yang bernama Cus Yang Ling Pada suatu rumah pondok dekat sebuah gunung yang sunyi terpaksa Ong Tiong Kun berdua Cus Yang Ling menumpang meneduh Karena hujan turun dengan sangat lebatnya Hanya ada seorang penghuni di dalam rumah gubuk itu Seorang lelaki tua yang memiara jenggot putih Akan tetapi di dalam pandangan mati Ong Tiong Kun berdua Cus Yang Ling Mereka yakin bahwa lelaki tua itu memiliki kepandai yang ilmu esilat La Opeg, apakah kau tinggal seorang diri di rumah ini Tanya pemuda Cus Yang Ling waktu itu Di saat lelaki tua itu sedang menyediakan arak hangat buat mereka berdua Sejenak lelaki tua itu mengawasi Cus Yang Ling Pandangan matanya bersinar lemah Hampa meskipun sebenarnya tersembunyi suatu sinar mengandung wibawa Pada detik lain pandangan mati lelaki tua itu beralih kepada Ong Tiong Kun Setelah itu baru dia berkata Tadinya bertiga dengan anak dan mantu lelaki Dan sekarang Ong Tiong Kun ikut menanya oleh Karena lelaki tua itu tidak meneruskan perkataannya Sekarang kalian lihat aku hanya seorang diri Sahut lelaki tua itu Sejenak keadaan menjadi hening Dan ketiga orang-orang itu tidak mengucap sesuatu perkataan Sedangkan di dalam hati Ong Tiong Kun berdua Cus Yang Ling menduga-duga Entah apa yang telah terjadi dengan anak serta mantu dari orang tua itu Kemana tujuan kalian? Akhirnya lelaki tua itu yang menanya setelah dia mempersilahkan Ong Tiong Kun berdua minum Kami hendak ke kota Paukitin Sahut Cus Yang Ling yang sejak itu mendahulukan rekannya Sengaja tidak memberitahukan tujuan mereka yang sebenarnya Hektometer jalan menuju ke kota Hoalem harus melalui kota Paukitin Anak dan mantuku katanya hendak ke kota Hoalem Jadi mereka tentu akan melewati kota Paukitin Laki-laki Tua itu berkata lagi Dengan nada suara yang lebih tepat merupai dia berbicara pada dirinya sendiri Siapakah nama Laopek? Dan siapakah nama anak serta mantu Laopek? Mungkin kami dapat bertemu nanti Ong Tiong Kun ikut menanya karena merasa ingin tahu Laki-laki tua itu menarik napas dalam Setelah itu baru dia berkata Anakku perempuan Namanya Likim Nio Mantuku bernama Ong Kun Gie Punya kepandayan di bidang pengobatan orang-orang sakit Akan tetapi Akan tetapi Kenapa tanda tanya? Ong Tiong Kun yang menanya lagi Karena laki-laki tua itu tidak melengkapi perkataan Mereka tidak melakukan perjalanan bersama-sama Artinya Mereka tidak pergi berbareng Sebab anakku berangkat seorang diri Hendak mengejar seorang musuh mantuku Menyusul Entah untuk membantu anakku Entah untuk membunuh anakku Akaha Ong Tiong Kun bersuara tanpa terasa Sebab dia benar-benar tidak mengerti dengan perkataan si kakek Dan laki-laki tua itu mengawasi Ong Tiong Kun Dengan pandangan mati yang tetap kelihatan hampa Bahkan kelihatan ada butir-butir air mata Yang air mata Air mata seorang laki-laki tua yang mulanya memiliki jiwa yang keras dan agung Sekarang mata laki-laki tua itu mengeluarkan air mata seperti merasa putus asa Inilah menurut keyakinan Ong Tiong Kun pada saat itu Kesedihan apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh laki-laki tua ini? Sudah 3 tahun Li Kim Nimar menjadi istrinya Ong Kun Akan tetapi sampai sedemikian lamanya belum ada tanda-tanda Li Kim Nimar hamil Mengakibatkan belakangan ini sepasang suami istri itu seringkali berselisih paham Dan yang mengakibatkan mereka jadi sering bertengkar Suatu hal yang mengakibatkan hati Li Kim Nimar adalah Di dalam perselisahan itu Ong Kun Bie mengatakan Li Kim Nimar mandul sehingga tidak bisa hamil Sehingga Li Kim Nimar jadi balik menuduh Ong Kun Bie seringkali melacur Sebab Ong Kun Bie memang seringkali berpergian dalam melakukan pekerjaannya sebagai tabib keliling Sekali pernah terjadi bahwa waktu Ong Kun Bie pulang kemalaman Dia merasa seperti melihat adanya seseorang yang baru meninggalkan jendela kamar istrinya Seseorang itu sudah tentu merupakan seorang laki-laki Dan hal itu sudah tentu mengakibatkan Ong Kun Bie menjadi curiga Dan menuduh istrinya bermain gila dengan laki-laki lain Dalam keadaan marah Ong Kun Bie menggedor pintu rumah dan dia masuk tanpa menghiraukan ayah mertuanya yang membukakan pintu Lalu pintu kamar Li Kim Nimar ditendang terbuka oleh Ong Kun Bie dan terjadi keributan antara sepasang suami istri itu Oleh karena Ong Kun Bie menuduh istrinya menyimpan laki-laki selagi dia mencari nafkah Dan Li Kim Nimar membantah tidak mengakui tuduhan suaminya Bahkan Li Ka Im Nimar balas menuduh bahwa Ong Kun Bie sengaja mencari alasan dengan maksud hendak menceraikan dia Titik aku lihat dia keluar lewat jendela kamar Ong Kun Bie memaki dalam perselisehan itu Kau lihat, jendela tetap terkunci teriak Li Kim Ngiu Sudah tentu terkunci, sebabka sudah tutup lagi Ong Kun Bie tetap menuduh sambil dia mendekati daun jendela Agaknya ia bermaksud mencari bekas tapa kaki laki-laki tadi Di dalam kamar memang tidak kelihatan ada tanda-tanda Akan tetapi terpikir oleh Ong Kun Bie bahwa tanda-tanda itu pasti sudah dihapus oleh istrinya Sehingga dia membuka daun jendela kamar dan dia keluar lewat jendela dengan Sebelah tangan membawa lampu pelita Kemarahannya jadi meluap-luap ketika dia benar-benar menemukan bekas tapa kaki Atau tapa sepatu laki-laki Kau lihat ini tanda seru-seru Ong Kun Bie kepada istrinya Dan dia langsung meninggalkan seng istri Bagaikan dia merasa muak melihat muka istrinya yang dia anggap sudah berzinah Li Kim Ngiu keluar dan melihat bekas tapa kaki laki itu Dia menutup mukanya dengan sepasang tangannya Dan dia menangis Akan tetapi waktu dia mengetahui ayahnya datang mendekati Maka dia lari ke arah suaminya tadi pergi Li Kim Ngiu pergi tanpa tujuan Dia bukan menyusul suaminya Sebaliknya dia pergi karena merasa malu pada ayahnya Dia takut ayahnya ikut menuduh Padahal dia tidak pernah melakukan penyelewengan dengan siapapun jua Menjelang waktu subuh Li Kim Ngiu pulang dengan keadaan sangat mengejutkan ayahnya Pakainya kotor dan ada bagian yang terkoyak Juga mukanya kotor banyak noda-noda tanah bercampur darah Seperti bekas kena pukulan Li Kim Ngiu berlutut dan merangkul sepasang kaki ayahnya Dia menangis selagi ayahnya merasa kaget Apakah kau dipukul? Tanya ayahnya yang menduga Ong Kun Biye telah memukul Cukuplah Maliki Mi Ngiu tidak menjawab Sebab dia terus menangis sampai kemudian dia menengadah Mengawasi ayahnya dengan metu yang basah penuh air mata Ayah, aku sudah diperkosa orang Tanda petik